Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar rekrutmen ya Untuk P3K Guru di tahun 2022 ini Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali Ini masih banyaknya pertanyaan ya Dari rekan-rekan semua Terkait dengan penyebab ya ketika mereka daftar di laman SSCSN Itu ada informasi bahwa Data pendidikan tidak terdapat di Dapodik saat daftar P3K Guru ya Nah teman-teman tentu tampilannya akan seperti ini ya Jadi data pendidikan tidak terdapat di Dapodik Silahkan perbarui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kementributristek pada sini ya Aplikasi Virval Dapodik Nanti untuk proses verifikasi dan validasi pendidikan Ini membutuhkan waktu mulai dari 10 menit hingga paling lambat 3x24 jam Silahkan login di akun SSCSN secara berkala Nah nanti yang kedua kita akan bahas teman-teman Untuk status virval ijazah ya S1 atau D4 Yang mana teman-teman kita akan fokus di bagian di poin 9 ya Poin 9 disini ada status virval Yang mana untuk status virvalnya adalah Menunggu proses pemeriksaan Nanti kita akan bahas di dua hal ini Apa sih sebenarnya solusinya dan apa sebenarnya ini penyebabnya Nanti kita akan bahas Teman-teman semoga informasi ini bermanfaat Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasDUKD.com Disini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai teman-teman ya Mungkin disini ya Jadi ketika kalian login di SSJASN Ya disini saat di proses jenis seleksi Atau memilih jenis seleksi Nah ternyata teman-teman Misalkan disini teman-teman sebagai prioritas tiga ya Nah ternyata teman-teman tidak bisa melanjutkan ya Ini salah satunya Adanya notifikasi bahwa data pendidikan Anda Ini tidak terdaftar di Dapodik ya Silahkan perbenar di tanda Di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemedribusi stack pada aplikasi Verval Ijasa Sorry pada Verval Dapodik Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi Terus yang jelas teman-teman ya Nah ini apa sih sebenarnya penyebabnya ya Atau apa sih sebenarnya yang melakukan penyebab terjadinya hal ini ya Nah yang pertama teman-teman Yang kedua nantinya Kita juga akan melihat ya Kita juga akan membahas Bagaimana ketika status Verval Ijasa Ini masih menunggu proses pemeriksaan Ya ketika kalian sudah melakukan Verval Ijasa Nah pastinya Verval Ijasa yang menunggu proses pemeriksaan Ini adalah tentunya dengan metode Vervalnya Itu adalah upload ya Jadi Ijasa nya di upload Tetapi kalau menggunakan API Itu tidak perlu lama menunggu ya Nah oke kita akan bahas dulu teman-teman Yang pertama ya Jadi kita cek dulu Apa sih sebenarnya penyebabnya dari hal tersebut ya Nah yang pertama adalah belum Verval Ijasa di Info GTK Jadi ketika ada muncul di laman SSCSN ya Ini adalah penyebab pertama adalah belum melakukan Verval Ijasa di Info GTK Yang kedua ini dia sudah melakukan Verval Ijasa ya di Info GTK Dengan metode upload ya Jadi dia mengupload Ijasa nya Terus yang ketiga Nah disini dia sudah melakukan Verval Ijasa di Info GTK Tetapi Nah ini yang perlu dipahami Adalah status Vervalnya Ini masih menunggu proses pemeriksaan berkas Oleh operator Dinas Pendidikan ya Sesuai dengan kewenangan ya Kabupaten, Kota, ataupun Provinsi Nah ini tentunya Rekan-rekan semua harus paham ya Bahwa kewenangan ini sekarang sudah berbeda ya Tidak seperti tahun lalu ya Jadi artinya Kalau dulu ya Untuk proses verifikasi atau approve Verval Ijasa Itu kalau untuk yang metode upload Itu langsung dilempar ya Ke operator pusat ya Tetapi untuk sekarang Karena untuk mempercobat proses Verval Ijasa Nah ini sekarang diberikan Mewenangnya ke operator Dinas Pendidikan Sesuai dengan kewenangannya Ya bisa di Kabupaten, Kota, ataupun di Provinsi Oke solusi yang dapat kalian lakukan ya Ketika ada seperti ini Yang pertama adalah Lakukan Verval Ijasa di Info GTK Atau bisa juga melalui di SSCSN Ketika nanti ada tampilan Langsung bisa dilakukan Verval Ijasa Yang kedua jika sudah Verval Ijasa ya Silahkan datang ya Ke operator Dinas Pendidikan Lalu yang perlu kalian pahami adalah TK atau SD atau SMP ya Ini teman-teman bisa datang ke Dinas Kabupaten Kota Atau Kabupaten atau Kota ya Terus untuk SMA, SMK atau SLB Bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi ya Biasanya ada juga bisa melalui Cabang Dinas ya Oke yang berikutnya disini Ketika ada tampilan seperti ini ya Teman-teman bisa langsung klik aja disini Nah disini aplikasi Verval Ijasa Ya ini disini langsung aja di klik Nanti teman-teman seperti ini ya Nah ini teman-teman harus memastikan ya Apakah datanya sudah di Verval atau belum Kalau data sudah di Verval seperti ini Artinya berarti Verval Ijasa kalian Pasti dalam proses menunggu ya Jadi belum di ACC ya Belum di ACC oleh Belum di ACC oleh Dinas Pendidikan ya Dalam hal seperti itu Nah Kalau masih muncul seperti ini ya Kalian bisa melakukan Verval Ijasa Nah ini teman-teman bisa menggunakan metode API ya Karena untuk percepas proses Atau kalian juga bisa menggunakan metode upload ya Kalau seperti ini silahkan pilih ya Perguruan tingginya ya Silahkan dipilih nanti universitasnya ya Silahkan dipilih Setelah itu dipilih untuk prodinya Nah setelah prodinya ya Disini masukkan NIM-nya ya Nomor Induk Mahasiswanya Nah kalau sudah silahkan teman-teman klik cek Ya nanti kalau muncul datanya seperti ini Ya kalau muncul datanya seperti ini Berarti ini ada datanya ya Nah kalian tinggal simpan saja Dan otomatis Verval Ijasa ini selesai Ya Nah ini kalau metode API ini cukup cepat ya Jadi nanti kalau metode API seperti ini Setelah kalian Verval Mungkin kalian tinggal menunggu Satu hari ya Atau dua hari enggak Nggak sampai Ini nanti statusnya sudah Vervalnya selesai Jadi kalau metode API sangat cepat Terus yang kedua teman-teman Nanti kalau Verval API ya Nah nanti Verval selesai Yang kedua Nah kalau menggunakan metode upload Nah ini agak lama Nah ini biasanya terjadi teman-teman Mungkin ya Ada data yang belum di input oleh PDDicti Ataupun mungkin Ijasa itu dikeluarkan Kurang dari tahun 2002 ya Jadi di bawah tahun 2002 Ini biasanya ada yang dari 2001 ya Dan seterusnya Ini biasanya Ijasa yang dikeluarkan Di bawah tahun 2002 ya Nah ini teman-teman Nanti kalian bisa menggunakan metode API ya Eh sorry Bisa menggunakan metode upload Ijasa Biasanya ketika dicari ya Datanya dicari disini Misalkan enggak ketemu ya Maka disini ada unggah dokumen Ya jadi teman-teman bisa melakukan unggah dokumen Nah ketika unggah dokumen Nah ini ya Jadi Ijasa nya ini di upload ya Dilampirkan Dimasukkan untuk Verval Ijasa nya Nah nanti Setelah ini ya Nah setelah ini Setelah di upload untuk Ijasa nya Ya kalian bisa tekan tombol simpan Nah kalau untuk metode yang ini ya Jadi untuk yang metode ini Nah tapi untuk yang metode upload ya Biasanya memang nama di Ijasa ini Ini enggak muncul teman-teman ya Nanti kalian bisa cek lagi di info GTK Ketika teman-teman cek di info GTK ya Nah ini biasanya disini memang Namanya ini enggak muncul ya Karena kalian menggunakan upload Metode Verval nya adalah Upload Ijasa Nah sekarang teman-teman yang harus dilakukan ya Ketika seperti ini ya Status Verval nya adalah Menunggu proses pemeriksaan Nah ini untuk operator pusat Ini yang masih lama teman-teman ya Jadi ini untuk tampilan lama Tapi untuk yang tampilan Yang terbaru ya itu sudah bukan lagi ke operator pusat Tetapi ke operator pendidikan di masing-masing Satuan pendidikan ya Nanti seperti ini Nah kalau sudah seperti ini ya Maka langkah yang harus kalian lakukan Yaitu silahkan lapor ke dinas tempat Ya seperti yang sudah kita jelaskan SDSMP itu bisa ke dinas kabupaten atau kota Ya untuk SMA, SMK Ya SLB ini bisa ke dinas provinsi Bisa juga melalui cabang dinas Nah terus yang berarti poin pentingnya adalah sini ya Sabar dan cek secara berkala Nanti apakah Verval Ijasa Anda ini diterima atau ditolak Nah ini yang sangat penting ya Karena bisa juga ya Verval Ijasa kalian Ijasa yang sudah kalian upload Itu ditolak Artinya kalian harus memantau Ya di cek secara berkala Kalau misalkan ditolak Teman-teman bisa melakukan Verval Ijasa ulang Tapi kalau diterima ya Kalau diterima ya teman-teman tidak perlu Artinya Kalau diterima ya ini berarti Prosesnya adalah selesai Oke ya Nah sekarang kita sedikit berikan gambaran Ini untuk Verval Ijasa Ini oleh dinas pendidikan ya Nanti di dinas pendidikan ini ada namanya Verval Ijasa Untuk verifikasi pengajuan Ijasa Nanti disini ada nama-nama kalian ya Nanti akan di cross check disini Nah nanti disini ya Jadi lembar Ijasa kalian Yang sudah kalian upload Maka disini yang paling penting adalah disini ya Ada formulir lembar verifikasi Nah disini pastikan Bahwa Ijasa PTK yang bersangkutan Ya ini Apa namanya S1 Ya disini nanti ada dua ya Ada dua kemungkinan Ada disetujui Atau ditolak Kalau disetujui ya Berarti Verval Ijasa selesai Kalau ditolak ya Berarti kalian harus melakukan Verval Ijasa kembali Jadi kalian harus Apa Memantau proses Verval Ijasa nya Di info KTK nya Nah seperti ini teman-teman Nah ini ketika proses ya Jadi untuk status of profile Ini ada yang disetujui Berarti Verval Ijasa nya selesai Tetapi kalau ditolak ya Nah ditolak teman-teman Silahkan lakukan Perubahan kembali ya Di Verval Ijasa nya Nah disini ditolak ini Ada beberapa Apa namanya Ada beberapa Keterangan ya Bisa belum upload Ijasa Ataupun yang lainnya Tergantung dari Apa namanya Kondisi bagaimana Ijasa Yang kalian upload itu Seperti apa Ya Nah terus teman-teman Bisa dipantau lagi ya Disini di status of file Ijasa nya Ya pastikan Kalau metode upload Dan ini Verval selesai Ya ataupun Kalau menggunakan API Ini pastikan Verval nya selesai Ini ya diambil Di info GTK ya Nah kalau sudah Teman-teman Teman-teman bisa memantau Disini ya Di SSJSN nya Ya silahkan dipantau Ini nanti Kalau status Verval Ijasa nya Sudah selesai Atau sudah diubur Oleh Dias Pendidikan Maka nanti Disini ya Tentunya Sudah tidak ada lagi Apa namanya Tampilan Untuk Verval Ijasa Dan disini nanti Sudah muncul Untuk data kalian Bisa melanjutkan Apa tidak Di laman SSJSN Apakah anda dapat Formasi ya Dapat penempatan Atau tidak Teman-teman bisa cek Secara berkala Di laman SSJSN nya Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Informasi yang dapat Kami sampaikan Terkait dengan Data pendidikan Yang tidak terdapat Di SSJSN Dan juga teman-teman Terkait dengan Status waiver Ijasa Yang masih Menunggu proses Pemeriksaan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!